Untuk teman-teman trader disini rapat hati-hati ya, karena Bitcoin pada saat ini tuh posisinya gak terlalu menguntungkan untuk para trader dekat dengan harga saat ini. Halo, selamat datang kembali di channel Juan Crypto bersama saya Niko. Terima kasih untuk teman-teman yang sebelumnya sudah bantu like, subscribe, dan share videonya. Saya doakan supaya investasi ataupun tradingnya lancar ya. Di update kali ini saya akan ngebahas Bitcoin yang ada dinding dekat dengan harga saat ini. Untuk teman-teman viewer disini bantu subscribe dan share ya, karena nanti di 10.000 subscriber kita akan adakan bagi-bagi membership gratis. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung aja mulai analisisnya. Bitcoin pada saat closing tadi pagi itu berhasil mereklaim ke 20.000 USD lagi. Closing daily cukup bagus, momentum candle-nya cukup kuat sampai membuat engulfing 2 candle sebelumnya. Engulfing itu artinya candle sebelumnya dimakan atau lebih tinggi saat penutupan ya. Hanya saja sekarang Bitcoin lagi di tengah-tengah nih. Dropnya kemarin itu tidak sampai ke area support besarnya di kisaran 19.000 sampai 19.300. Itu mepet banget, belum sampai ke support, udah dihajar naik lagi. Dan dihajar naiknya itu saat lagi di sesi New York. Di minggu lalu trading floor di New York, market institusi Bitcoin closing di harga 20.400. Jadi saat pembukaan market institusi, tadi malam itu di harga 19.800. Jadi ada gap yang terbentuk saat closing dan opening. Dan biasanya gap itu akan terisi. Kalau kita bicara secara teknikal, probability gap untuk terisi itu sekitar 70-80%. Itu untuk yang gap turun. Sebelumnya juga kita disini ngeliat terjadi gap kosong ya. Nggak lama langsung terisi. Lalu pertanyaannya apakah sekarang Bitcoin naiknya hanya untuk mengisi gap saja. Kita juga harus ngeliat dari data pendukung lainnya. Pertama kita ngeliat dari total market cap. Dari data total market cap, overall crypto berhasil mereklaim kembali saat weekdays. Kembali di atas 950 miliar USD. Total market cap ini terbentuk beriringan dengan struktur market juga ya. Dan total altcoin market cap itu berhasil tertahan di kisaran 546 miliar USD. Dan market pun merespon secara positif. Harga alternatif coin itu dibandingkan Bitcoin, reboundnya lebih kuat. Salah satu faktornya karena alternatif coin market cap itu berada di supportnya. Dan mengakibatkan dominasi Bitcoin secara keseluruhan itu menurun. Kita kembali lagi ke Bitcoin sekarang. Bitcoin dropnya kemarin itu agak tanggung ya. Karena kalau ada area kosong dekat support begini itu kayaknya ngebuat sebagian trader ragu untuk masuk market. Padahal kan akan lebih up door kalau Bitcoin ke Rp19.000 dulu. Dari area tersebut baru mantul dengan kuat. Untuk teman-teman trader disini rapat hati-hati ya. Karena Bitcoin pada saat ini tuh posisinya gak terlalu menguntungkan untuk para trader. Dekat dengan harga saat ini terdapat major resistance. Yaitu di kisaran 20.700 USD. Sebelumnya area ini menjadi support besarnya Bitcoin. Ini berkali-kali menjadi support dan resistance Bitcoin. Dan sekarang di jebol di bawahnya. Karena sentimen negatif para investor dari berbagai bidang. Karena Papa Jerome Powell kemarin berencana untuk membuat kebijakan yang sedikit agresif. Dan itu kurang menguntungkan bagi para pelaku pasar saham maupun kripto. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa tonton video update sebelumnya ya. Terutama 2 update belakangan ini. Yang satu dampak terhadap kebijakan Papa Jerome Powell. Dan satu lagi pengetahuan dasar untuk para investor. Kita kembali lagi ke Bitcoin. Sekarang Bitcoin ini posisinya agak rancu. Kalau teman-teman maksain masuk dari harga sekarang. Risk reward rasionya itu kurang bagus. Misal teman-teman mau masuk dengan posisi long atau beli. Target kita paling realistis adalah di resistance pertama yaitu Rp20.700. Jika teman-teman mau ambil masuk posisi short. Pertimbangannya adalah Bitcoin kembali mereklaim di atas Rp20.000. Dan sebelum kena support. Itu sudah ada reaksi dari bayar dan membuat engulfing candle. Kalau kita melihat Rp20.700 ini. Terdapat banyak penumpukan resistance. Dari struktur market mulai dari Rp20.700 sampai ke Rp21.000. Area tersebut kemungkinan besar akan menjadi tempat yang digunakan para trader untuk masuk posisi jual. Alasan logis di belakang itu cukup banyak. Salah satunya kalau teman-teman sebagai trader. Misalkan yang awalnya masuk di support Rp20.700. Mereka masuk karena melihat support ini support cukup besar. Dan holding posisinya di spot market berharap take profit di harga Rp22.000. Ternyata malah drop harganya di bawah harga beli mereka. Jadi saat nanti ada kesempatan harganya balik ke entry mereka. Kemungkinan besar karena melihat struktur market yang digipul seperti ini. Mereka akan melepas posisinya. Begitupun dari para trader yang di futures market. Melihat zona ini yang berkali-kali dites. Akan terlihat menarik untuk masuk dengan posisi jual atau short. Memang kalau kita melihat di sini. Resistance terbesarnya itu di Rp21.600. Dan tidak menutup kemungkinan para short seller yang masuk di Rp27.000. Kena short squeeze dipaksa menjual posisi mereka. Dan harganya terus bergerak sampai ke Rp21.600. Membuat V-shape formation. Atau terjadi buntut panjang seperti kasusnya XRP ini. Untuk menghindari hal seperti itu. Kita masuk ke time frame lebih rendah. Di sini kita melihat time frame 4 jam Bitcoin. Di time frame 4 jam. Kalau kita munculkan momentum indikator. Ini itu sudah dekat dengan zona resistance sebelumnya. Dan kalau kita turun lagi ke time frame 1 jam. Ini jelas banget. Sudah mulai kelihatan. Yang namanya bearish divergence. Divergence terbentuk saat terjadi perbedaan antara price action dan oscillator. Oscillator yang saya munculkan di sini adalah momentum indikator atau RSI. Dan yang terbentuknya ini adalah bearish divergence. Tapi teman-teman harus paham satu hal. Di technical analysis. Divergence itu sifatnya lagging atau terlambat. Masih bisa terjadi one last push lagi. Kalau yang saya lihat di sini. Kemungkinan besar akan terjadi one last pushnya itu. Sampai ke resistance yang kita bicarakan lagi di 20.700. Di area tersebut juga terdapat banyak tinding jual atau sell order dari berbagai macam exchange. Bisa dibilang cukup tebal juga ya. Dari 20.700 sampai ke 20.800 yang kelihatan di sini. Jadi kalau kita analisi sebaiknya itu kita melihat dari berbagai faktor secara keseluruhan. Supaya mendukung analisis kita itu lebih terarah. Dan kalau kita melihat dari time frame 1 jam ini. Bitcoin saat mereklaim area 20.000 di sisi New York itu. Momentumnya cukup kuat. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di psychological level 20.000 ini. Karena di level 20.000 ini. Kalau Bitcoin sampai nggak bisa menahannya. Probability terbesarnya adalah Bitcoin akan meretes ke 19.000 USD. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman suka sama analisis seperti ini. Saya jamin teman-teman akan jauh lebih suka kalau join grup kita. Di grup kita belajar banyak tentang market dan analisis coin minimal. 6 coin setiap update-nya. Sekaligus saya sharing setup saya saat masuk market. Itu grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset teman-teman dan pengeluaran harian teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat gabung. Teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga. Cuan crypto ini ada grup telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien. Nggak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat ada diskusi grup chat. Buat ngobrol sesama member. Saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman. Tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits tapi tunggu dulu. Karena diskon buat teman-teman sekalian. Jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung. Itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir. Di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat. Yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat Rp100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri. Ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang. Saya selalu kasih tau ke grup ini. Kapan untuk entry-nya. Bisa lihat disini. Ada 3 video yang diunlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat. Saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat. Saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi. Jual pas lagi rendah. Ayo. Buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto. Cuan terus.